Intro Halo, kembali lagi dengan saya, Acien Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Lantai Kaca Lantai Kaca pada umumnya selain menggunakan keramik Ada juga yang menggunakan marmer Tetapi dari semua bahan-bahan lantai kaca tersebut Baik itu keramik, marmer Biasanya akan dipolis kembali Untuk apa sih tujuannya untuk mendapatkan kilau Atau kilat yang lebih gitu ya Jadi lebih kilat, lebih kilau gitu Biasanya proses melapisi lapisan keramik tersebut Itu dinamakan glaze Apa kelebihannya itu dibandingkan dengan keramik yang dipakai pada umumnya ya Kelebihan kalau kita memakai kaca itu Selain dia mengkilap Kalau yang kaca mengkilap ya Yang tadinya yang keramik itu juga dilapisi supaya mengkilap Jadi selain mengkilap Lebih kilap gitu ya Dia juga bisa dikustom di ukuran yang lebih besar Jadi sesuai dengan ukuran lembaran kaca ya Jadi bisa disesuaikan Nah selain dari yang bermotif ini Ada juga yang bening Nah yang bening ini biasanya digunakan sebagai Ini ya Lantai kaca ya Di mana di bawahnya itu ada kolam ikan Atau mungkin ada pajangan-pajangan gitu ya Biasanya seperti itu Ini kelemahan kalau kita menggunakan kaca ataupun keramik yang lebih mengkilap Karena lebih mengkilap nih Maka juga akan lebih gampang gores Maka sebenarnya ada pembagian Dimana seharusnya lantai kaca ini digunakan Nah biasanya dibagikan di beberapa kelas Biasanya kelas 1 itu biasanya adalah yang Dimana penggesekannya itu bisa Biasanya dengan tanpa alas kaki Ataupun yang lunak ya Contoh misalnya kalau di rumah Di kamar mandi rumah Kemudian di kamar tidur yang biasanya kita gak memakai alas kaki Sehingga minim terjadi gores Kemudian ada kelas 2 Yang dimana tanpa alas kaki Tapi sesekali itu bisa ada gesekan keras Contohnya di ruang tamu Kemudian ada pembagian yang ketiga Dimana sudah menggunakan gesek alas kaki Nah biasanya itu ada di dapur, teras, koridor Kemudian ada juga yang daya gesek yang keempat Dimana biasanya itu sudah menggunakan alas kaki Dan yang masih normal Yang biasanya ada di komersial ya Seperti cafe, kemudian hotel Kemudian ada juga lagi pembagian yang lebih keras Dimana sering terbentur alat-alat keras Contohnya misalnya seperti di bandara dan lain-lain ya Nah dari pengelompokan seperti itu ya Kalau lantai kasa itu biasanya dia akan masuk ke kelas 1 dan 2 Dimana masih menggunakan alas Masih tidak menggunakan alas kaki atau alas kaki normal Oke jadi lebih banyak digunakan di rumah Supaya goresan-goresan itu minim terjadi Selain diproses dengan menguatkan Mengingatkan kekuatan kaca tersebut PTSA juga sudah mengeluarkan produk lantai kaca Yang dikombinasikan dengan laminate Jadi laminate ini dia Kalau misalnya nih Terjadi benturan yang sangat-sangat-sangat kuat Jangankan kaca ya Kalau keramik maher aja Dengan benturan yang sangat kuat juga akan pecah ya Jadi kalau pecah pun Maka tetap akan Lengkep Jadi kalau memang masih bingung nih Apa itu kaca tempered Apa itu kaca wakilnya Boleh dong ya Di scroll Lihat video kita lainnya Ataupun link-linknya tersedia Oke Jadi kita tinggal Mengaplikasikan Kegunaannya Misalnya nih untuk kolam Oke Jadi lantai di atas kolam Kita pengennya terlihat ikannya Sehingga kita menggunakan kaca yang bening Oke Banyak juga kaca seperti ini Kaca lantai seperti ini Digunakan di bangunan-bangunan tinggi Yang dimana Jadi tempat hiburan ya Tempat pariwisata Lalu melihat Wow Dari ketinggian itu melihat ke bawah gitu ya Itu juga salah satu contoh yang menggunakan kaca tempered Yang sudah dikuatkan Kemudian di laminate lagi Nah laminate nya itu kembali lagi Sesuai dengan kegunaan Dan ketinggian Serta bobot Atau berat dari barang Itu selalu berat dari kaca ya Kalau berat dari kaca itu Jadi semua itu memang akan dihitung oleh sifil ya Jadi laminate itu juga bukan cuma sekedar yang dua lapis ya Bisa juga ada yang tiga sampai empat lapis Nah kalau dibutuhkan di beberapa bagian nih Supaya enggak licin Supaya enggak terpleset ya Di beberapa bagian Misalnya di bagian yang Sometimes bisa basah ya Misalnya dekat wastafel Sometimes kalau kita sudah cuci tangan nih Suka mengibaskan sehingga basah Atau ada air yang terpercik dari wastafel nih Jadi takutnya licin dan lain-lain Nah itu kita bisa memproses lantai kaca tersebut Membuatnya jadi lebih berpattern Oke jadi dia kayak ada anti-slipnya Jadi ada prosesnya juga Terima kasih